Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal bermain gameplay baru yang namanya adalah Metal Snoke Awakening Dan akhirnya ini gameplay udah rilis di Playstore Indonesia dengan full size sekitaran 1,5GB Nah untuk size dari gameplay yang satu ini cukup ringan Dan untuk bermainnya juga kalau gue lancar-lancar aja guys ya Nah ini gue bakal kasih tips untuk settingan lancar buat kalian yang mungkin pake handphone kentang Ataupun HP kentang ya, oke? Nah disini gue pake handphone gue yang di Snapdragon tipe 400, oke? Ini pokoknya di generasi yang keempat ya Nah buat kalian yang mungkin punya handphone dan chipsetnya itu generasi yang keempat Ini bener-bener masih lancar banget Cuman untuk yang selain Snapdragon gue gak tau ya Apakah masih lancar kayak Helio P44 atau gak yang lain ya Itu juga IDO juga Tapi barangkali kalian ada yang pake chipset seperti itu Kalian tinggal coba aja, oke? Dan juga nanti gue bakal bahas mengenai kode rhythmnya juga guys Oke disini gue masuk di server si Metal Snoke yang 69 Jadi agak jauh juga ya Soalnya tuh gameplaynya juga udah rilisnya dari kemarin-kemarin coy Cuman gue baru bahasnya sekarang I'm sorry banget ya Ini gameplay kayak MMORPG guys Kalo menurut gue ya Jadi ada misi harian, ada misi minggu aja juga Cuman tipenya itu laga Kenapa laga? Karena nanti bakalan ada stacknya, oke? Dari stack 1, stack 2, stack 3, sampai stack 10 Atau gak nanti bakalan ada capture-nya juga, oke? Dan kita bakal coba liat dulu sebentar Nah ini dia, gue udah masuk di gameplaynya langsung Jadi seperti ini guys ya Oke kita bakal coba liat dulu untuk settingannya Nah disini untuk settingannya kalian masuk aja di pojok kanan atas Di bawahnya karakter guys ya Nah disitu kan ada kayak semacam titik 4 Nah kalian klik aja seperti ini Nah disini bakalan ada fitur pengaturan Kalian masuk aja Nah ini rekomendasi buat kalian yang mungkin ingin farming mudah dan lebih gampang Nah untuk farming mudahnya kalian langsung conteng aja buat yang bidik otomatis Jadi ketika kalian nanti tekan untuk tombolnya ataupun kursornya Nanti otomatis dia bakalan nembak sendiri untuk karakternya Kalau manual kalian bakalan disuruh geser-geser ya Kayak gini Cuman agak ribet juga sih kalau mood gue ya Nah untuk ganti target ini juga bisa ditekan Tapi ini kalau misalnya kalian pakai bidikan manual Tapi kalau yang otomatis gak usah ya Nah disini ada operasinya juga Kalian mau pakai layout default Atau gak sesuaikan dengan layoutnya Sesuaikan berarti kalian bisa atur sendiri Oke Nah disini gue pakainya yang default aja Dan disini juga ada smart follow Bebas dan juga tetap Kalian tinggal pilih aja Oke Nah disini juga ada suara Untuk suara emang gak usah Untuk layar Nah layar aja disini gue masuk ke mode extreme coy Padahal chipset gue ini Snapdragon tipe 400an ya Ataupun generasi yang keempat Ini masih kuat banget Jadi gameplaynya kalau mau gue sih ringan banget ya Buatan dari developer VNG gamers Ya udah pasti coy Ringan-ringan banget sih untuk gameplay yang satu ini Untuk bahasanya udah support bahasa Indonesia Dan disini juga ada privacy account Oke Nah kita bakal bahas dari layar dulu ya Cuman kayak gini guys Kalau misalnya kalian yang pake Helio P44 itu masih nge-lag banget Di mode extreme Kalian masuk aja ke standar Gue saranin guys ya Oke Ini udah rekomendasi banget Jadi menyesuaikan dengan chipset yang gue punya Di handphone gue Wah masih bisa gue mainin coy Oke 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 Nice good Kita bakal coba lanjut aja Nah disini kita bakal coba buka dulu Untuk kode rhythmnya ya Oke buat kalian yang ingin kebuka kode rhythmnya Yang pertama kalian masuk dulu di website-nya langsung guys ya Nah nanti untuk website-nya gue bakal coba taruh di deskripsi video Oke Nah disini gue udah masuk di website-nya langsung Dan ini dia untuk kode rhythmnya Cuman yang pertama disini kalian harus tau dulu karakter ID dari gameplay kalian dulu guys ya Nah kalau misalnya kalian pengen tau kalian masuk aja di info pribadi ataupun profile Nah buat kalian yang ingin tau Kalian masuk aja di pojok kanan atas Disitu kalian klik aja Oke Tanda arah panah kebawah Nah terus di atas itu bakalan ada profil karakter kalian Kalian tinggal klik aja Nah disini bakalan ada ID dari gameplay kalian itu apa Nah terus kalian nanti copy paste ke sini guys ya Kalau udah kalian tinggal masukin aja untuk kode rhythmnya Nah ini untuk kode rhythm yang pertama Namanya adalah 014x8znt Oke Nah ini untuk kode verifikasinya kalian tinggal menyesuaikan aja Dan ini udah gue buka guys ya Untuk kode rhythm yang kedua seperti ini guys ya 144QWKGW Oke terus kalian langsung klik aja disini DMZ Terus Setiap lagi kan Oh iya setiap lagi Kita bakal coba tukar Apakah berhasil dan berhasil guys ya Ini untuk kode rhythm yang kedua Oke Nah untuk kode rhythm yang ketiga Disini ada T214 terus T TYM 70 Oke 70 atau 7 O ini MTY MTY T YM ya T YM 7 O Mungkin ya Oke disini AH Y E AH Y E Oke Kita bakal coba tukar aja Oke berhasil juga Nah ini untuk kode rhythm yang ketiga Oke Nah lanjut untuk yang keempat Disini ada A14 Terus P7E P7E Terus juga ada 7T Oke 7T Nah kita bakal coba liat ya Apakah ini bakalan berhasil Atau tidak Semoga aja berhasil guys Akat Nah ini untuk kode verifikasinya Dan kita bakal coba liat Dan sudah terbuka juga Untuk kode rhythm yang keempat Oke Dan untuk kode rhythm yang selanjutnya Disini ada 9 14 GE GE 5 HR Oke 5 HR Nah disini ada Z key BE Oke Z key BE Tadu guys ya Ini kurang nih Z key BE Nah Kita bakal coba buka Apakah Kapcanya salah Ya ampun Salah kapcanya guys Sorry Sorry Salah kapcanya M-E-A-Z Nah Semoga aja berhasil Dan berhasil Oke Ini untuk kode rhythm Yang kelima Nah Jadi itu guys ya Untuk kode rhythm gameplaynya Kalian tinggal cek aja Dan semoga aja Beruntung banget ya Dan kita bakal coba cek dulu Untuk drop item Yang bisa gue dapetin disini Oke Gue penasaran Dapet karakter Dapet gold Dapet gold Dapet karakter lagi Oke Dapet karakter Lumayan Kita bakal coba ambil aja Totalnya dapet item berapa Cuman seperti ini guys Tapi gak masalah Gak masalah Oke ya Oke oke Dan kita bakal coba Langsung uji coba Untuk gameplaynya Oke Gue bakal coba masuk Di cerita aja Oke Untuk gameplaynya seperti apa Nah ini dia Kita bakal coba langsung Tantang Let's do it Oke Sudah mulai Let's go Mission Start Dan gue disuruh ngapain coy Oke Sudah turun Oh Mantap Mantap Wuhuu Wuhuu Gue kangen banget coy Oh Gue suruh Jalan kah Oke Mantap Mantap Oke Bisa turun Let's go Santai Santai Oke Mana lagi Mana lagi Mana lagi Enak banget coy Oke Ngisi peluru Ternyata Gue lupa Boom Mati semuanya Oke Kita ganti karakter Oke Yang bisa ngisi darah Gue gak lupain Ini namanya siapa Mantap Ini karakternya Menyesuaikan dengan Karakter Metal Slug Yang dulu-dulu ya Yang legend-legend coy Oke Kita bomin dulu Oke Awas Mati kah Oke Ini agak patah-patah ya Tadi gue udah setting ke Standard loh Oke Dapet pelindung Nice Good banget Dan gue disuruh Lempel lagi kesini Oke Gue lupa Gue lupa Wow 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 Santai Santai Bisa guys Ada profesor Profesornya agak Berbahaya sih guys Kalo menurut gue Oke Wah Gue lupa Aduh Ngedapet hadiahnya Nah Ini bisa Ngulti coy Wow Ultinya Marcos Seperti ini ya Marcos Eh Marcos 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 gue bilangnya Kita ulti lagi Oke Hajar 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 Wow Langsung gemuk Kita bakal coba lihat Fantastic Wihie 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 Kuat banget coy Ngisi darah terus soalnya Oke Bisa guys ya Santai Aman Bantai aja semuanya Oke Masih agak patah-patah juga ternyata Hmm Mampus loh Oh iya gue lupa Gue belum ganti senjata coy Kita ulti dulu Hmm Hmm Kena kau ya Dapat makanan Dapat ikan Oke Nice good Nice good Nice good Dapat ikan Dapat ikan Kita pake Let's go Hajar 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 Mampus kau Mana kau Dagingnya Mana dagingnya Kasih gue daging Ini boss kah Bukan Bukan Kena kau ya Kita ganti Marco Multi Oke It's phone time Let's do it Menang kah Gue inget banget Gaya si Marco ya Gitu guys ya Ya udah lama banget coy Ini gameplay PS2 Guys Jadiin Android Itu Keren banget sih guys Nostalgia banget gitu Gue dulu itu Main gameplay Metal Slug Dari Metal Slug yang pertama Sampai Metal Slug yang ke-6 Gue udah coba mainin semua coy Oke Yang pertama itu Si Marco cuman pake pistol ya Tapi nanti ketika kalian udah masuk Ke Metal Slug yang ke-6 Nanti bakalan rata semuanya Pake Machine Gun coy Wah Bagus itu Oke Kita bakal coba liat lagi Oke Ini aja cerita-ceritanya Guys Saya kan klik aja gak apa-apa Kalian gak langsung lewatin Nah Seperti itu coy Nah langsung ada Lanjutan untuk stake-nya Disini gue baru masuk Di Capture 4 Stake 2 coy Ya lumayan Gak taruh lumayan jauh sih ya Kalo menurut gue ya Kita bakal coba kembali dulu Ke kota Dan gue mau bahas Buat event-event yang lain juga Guys ya oke Jangan lupa nanti kalian Selesaikan juga Untuk eventnya Ingat ya Event yang satu ini Kalian bakalan bisa Dapetin senjata Yang tingkatannya itu Warna oranye Kalian bisa dapetnya itu Lewat gaca Dan kalian bisa dapetnya Juga secara gratis Itu ya lewat event ya Jadi kalian masuk aja Di event disini Nanti bakalan ada Drop senjata coy Seinget gue ada ya Cuman untuk senjatanya Kalo misalnya kalian Pengen dapetin Bazoka Nah namanya Kalo gak salah Bazoka sih Seinget gue ya Yang mana guys Yang rekrut pemula kah Oh yang ini Iya yang ini guys Jadi kalian kirim Kode undangan Ke temen-temen kalian Kalo misalnya Udah ke ACC Nanti kalian bakalan Bisa dapetin Senjata yang namanya Adalah Ender Nah senjata yang satu ini Udah gue dapetin Jadi kita bakal coba pasang Ke karakter Yang namanya Adalah si Siapa Ini gue gak lupa coy Gue gak lupa namanya Yang ini ya Namanya Vio Iya namanya Vio Gue lupa Gue lupa Bentar dulu Bukan disini ya Bukan disenjata ya Gue gak lupa coy Namanya Vio Nah ini dia senjata Dan kita bakal coba ganti Senjatanya si Vio Dengan yang ini Oke Ini dia Wah 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 Keren coy Ini senjata Ender Gue dapetin gacha 10 kali Langsung dapet coy Gila sih Jangan lupa kalian gacha ya Untuk gachanya Langsung 10 kali 10 kali aja Biar kalian langsung dapetin Dan disini juga ada Event perayaan Pembukaan server juga Nanti kalian bakalan bisa Dapetin Spark HMG Oke Kita bakal coba ambil aja Dan disini kalian bakalan bisa Dapetin fragmentnya Kalau bisa kalian selesaikan Di hari yang pertama Sampai hari yang kelima Bener-bener selesai Semua yang ada disini Nanti kalian bisa dapetinnya Secara gratis Tanpa kalian harus Gacha-gacha coy Nah disini juga ada Jadi gendut juga Oke dan ada questnya juga Yang harus kalian selesaikan Nanti untuk pelurunya ini Kalau gak salah Bisa kalian tukar ya Bentar dulu Kita bakal coba lihat ya Oke ini emang kode undangan ya Kalau misalkan pengen dapetin Basoga coy Oke disini ada Hadiah 7 hari Nah yang tadi guys ya Nice good banget AOV What the hell Ada AOV guys Ada karakter AOV Ke disini Tuh Oke ada kejuaran utama juga Mantap sekali Mantap mantap Oke jadi itu aja guys Untuk pembahasan dari gameplaynya Ya gue gak bahas detail semuanya Intinya kalau misalnya kalian udah download Kalian tinggal coba aja Disini ada mode Nanti buat kalian yang ingin farming-farming Untuk upgrade level dari karakter kalian Atau gak upgrade dari segi level senjatanya Itu juga bisa kalian dapetin dropnya itu disini ya Nah mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau misalnya gue ada senakata Ataupun yang lain Mohon maap banget See you next time Sambil jumpa Bye-bye Yeay